Ah Lanjal, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama gue, sama di channel Harbatah. Dan seperti biasa, tiap weekend gue membawakan reaction, dan reaction kali ini tentang memes Idul Adha. Kenapa memes Idul Adha? Karena sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Atau orang bilangnya lebaran kurban, lebaran haji, atau apalah gitu. Oke, langsung aja kita mulai memes Idul Adha. Yang pertama, biasanya gak jauh-jauh tentang hewan kurban ya. Jaga cinta kita, mesti kita jadi korban. Oh, serah banget. Di sini ada kambing sama domba keduanya. Sapi dan kambing saat Idul Adha bilang, my time has come. Nih, nih. Apa namanya? Ugli. Eh, uglu. Itu kan kata-katanya dia tuh. Waktu dia mau terbang, mau apa namanya, menghilang. Dia bilang, my time has come. Wais, hilang. Dalam, dalam, dalam. Hmm. Bapak-bapak Idul Adha. Peci, iya. Sarung, iya. Baju PDI. Baju partai sih sebetulnya nih. Baju partai. Baju partai ini biasanya yang pas lagi bagian nyembleh-nyembleh nih ya. Bagian nyembleh-nyembleh itu. Baju partai, kopi, tali, jisamsu, ngasah pisau, golok, masker partai. Aduh, selalu ya, jaya partai masuk kemana-mana. Pici sama sarung sih ya, itu gue banget. Cuma kalau saatannya baju partai, kopi, jisamsu, pisau, gue enggak. Aku tak tega nyembleh binatang. Kalian puas-puasin deh kalau makan. Gue mending puasa cari aman. Jadi disuruh puas-puasin makan. Kambing-kambingnya tuh disuruh, udah, kalian puas-puasin makan. Harapannya biar gemuk. Yang satu, gue mending puasa cari aman. Ya ampun, badan cuma kulit sama tulang doang. Apa yang mau dimakan? Serius banget. Jika bau mereka berdua sudah mulai tercium di jalan. Ini udah mulai berasa nih, tercium-tercium di pihak jalan. Itu pertanda bawa idola khas. Bentar lagi. Berasa sih, gue masih bisa nyium baunya gitu. Apalagi biasanya di depan rumah itu pada naro kambing gitu kan. Rumah gue kan musholah kan. Itu kambing menjejer di situ. Jadi tontonan, baunya juga. Sedang menunggu idul alhamdulillah. Ini kenapa gambarnya begini? Emang nunggu lama banget apa idul alhamdulillah? Rasanya nunggu idul alhamdulillah gak lama banget. Kesannya kok kayak lagi bertapa ini. Jangan bandel ya sayang. Oh, serah banget. Jangan bandel ya sayang. Ngomongnya mau kambing. Saya pamit. Saya kembal. Dia pas lagi ngembal gitu. Wah, saya pamit nih kata kambingnya. Abis pamit, balik lagi. Tapi dalam bentuk sate. Pelan-pelan aja bang. Aku gugup. Kalau mau disemble gitu ya. Jadi naik motor gitu gugup deh. Kalau perlu, jalannya bener-bener pelan banget. Biar lama nyampe itunya kurban ya. Kok ini perasaan makin hari makin gak enak nih? Perasaan kambing. Kambing ngobrol sama sapi gitu. Kok ini perasaan makin hari makin gak enak ya? Soalnya udah waktu deket kurban. Ini perasaan makin gak enak bisa juga ya ngerasain. Tapi kadang-kadang kita ngeliat gitu loh. Kambing kalau mau disembleh gitu. Mereka ngeluarin air mata gitu. Nangis gitu. Kita gak tau sih sebetulnya perasaannya kayak gimana. Apa dia ngerti dia mau dikurbanin gitu. Gak tau juga sih. Allah wala. Itu hanya Allah yang tau. Katanya sih bahagia. Ada yang bilang katanya tangis bahagia. Tapi ya hanya Allah yang tau. Ya mudah-mudahan bener sih tangis bahagia. Karena mungkin di saat mereka menisembleh. Mereka udah bisa ngeliat surga mereka di depan mata. Ais gila. Yaakob. Oke guys. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Yang akan merayakan hari raya lebaran. Dan sampai jumpa lagi. Thank you dan wassalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax